bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan mempresentasikan hasil legusi kami yaitu sistem kontrol industri yang membahas sedikit tentang flowmeter dimana nama kelompok kami yaitu yang pertama Abdul Jalil yang kedua saya sendiri yang ketiga Muhammad dan menyakin yang keempat Muhammad Solyuddin Jidni sebelum kita membahas flowmeter Mari kita membahas sedikit tentang pengertian dari sistem kontrol pengertian sistem kontrol sistem kontrol atau kontrol sistem adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem istilah sistem kendali ini dapat diperhatikan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita prinsip dari sistem kontrol ada dua yaitu sistem linier dan sistem sekensial definisi flowmeter flowmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu fluida jumlah liran fluida yang bergerak bisa mengalir dalam suatu wipa tertutup atau saluran terbuka seperti channel sungai atau parit Hai film terdifungsikan sebagai alat kontrol yang bisa dimonitor dan dikontrol dari jauh dengan menggunakan Android saat ini flowmeter bukan sekedar alat instrumen untuk memonitor tapi sekaligus digunakan sebagai alat untuk mencapai efisiensi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad dan yakin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad dan saya disini akan memanjutkan presentasi dari Mas Ali Mahathir oke langsung saja fungsi flowmeter flowmeter berfungsi untuk mengetahui kecepatan aliran velocity dengan satuan jarak per waktu kemudian berfungsi sebagai kontrol atau monitor dengan adanya output berupa analog output 4-20mA pulsa RS-485 relay kontak dan lainnya kemudian berfungsi untuk mengetahui kapasitas aliran flow rate dalam pipa satuan unit pengukuran LPS LPM LPH meter cubic per horse meter cubic per minit JPM JPH dan lain-lain selanjutnya jenis dan spesifikasi flowmeter fluida fluida terdiri dari lima macam yang pertama yaitu water oil chemical fuel dan gas berikut ini adalah panduan dasar bagi engineer untuk menentukan model maupun tipe flowmeter yang pertama yaitu besar akurasi yang ingin dicapai kemudian max dan min working pressure bars kemudian satuan pengukuran GM LPM LPH dan lain-lain kemudian sistem instalasi terdiri dari horizontal, vertical, inline, insertion, dan clamp on kemudian lokasi instalasi yaitu integral compact atau remote split, indoor, outdoor, waterproof, implosion proof, kemudian material flowmeter terdiri dari CS, SUS, PVG, dan lain-lain bahan material terdapat linear atau tidak di sisi dalam pipa standar koneksi yaitu GIS, DIN, dan ANSI kemudian jenis aliran, pertekanan, grafiti, dan open channel demikian presentasi dari saya selanjutnya akan disambung oleh Mas Solauddin Jidni saya akhirnya Assalamualaikum Wr. Wb 6. Instalasi Flowmeter hal penting sebelum memasang flowmeter adalah posisi dan jarak instalasi dari flowmeter untuk jarak instalasi biasanya mengikuti petunjuk cara instalasi yang telah diberikan oleh manfaktur guna menghindari terjadinya back pressure maupun terjadinya bubble atau terjebaknya udara di dalam flowmeter khususnya untuk jenis volumetric flowmeter saat melakukan instalasi flowmeter harus dipertimbangkan karakteristik aliran dalam pipa serta posisi pemasangan flowmeter tujuannya adalah diharapkan aliran air di dalam flowmeter merupakan aliran laminer dan tidak ada back pressure maupun adanya aliran turbo oleh sebab itu dibutuhkan jarak pemasangan yang memadai berdasarkan kondisi instalasi pipa yang dinamakan jarak upstream dan downstream Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb disini saya akan melanjutkan presentasi berdasarkan kondisi dari Muhammad soli yaitu tentang komponen flowmeter flow sensor flow transmitter flow sensor flow sensor adalah terdapat beberapa komponen sesuai dengan jenis dan model flowmeter dan biasanya ini yang menjadi ajuan size flowmeter dengan koneksi disesuaikan kondisi lapangan apakah menggunakan flange ulit atau lainnya mempunyai fungsi menerjemahkan signal dari sensor ke dalam hidungan kecepatan dan lainnya yang bisa ditampilkan berupa berupa angka ke display serta memberikan output lainnya input dan output untuk masalah power pada flowmeter biasanya pada gaugia atau pembacaan ada dua yaitu pembacaan dengan menggunakan mecanical register yang menggunakan jarum yang diteruskan ke sistem angka dan ada juga yang sistem pembacaannya secara digital flowmeter yang digital biasanya dioperasikan dengan power AC dari 90 VAC hingga 240 VAC power DC dari 12 VDC hingga 36 VDC atau tersedia juga dengan menggunakan penggunaan baterai yang mabuk berdaan hingga 2 tahun sampai 5 tahun dan disini presentasi dari kelompok kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih